Perubahan status Vanessa dari saksi korban menjadi tersangka sudah pula didengar Jane Shalimar. Seperti diketahui, Jane adalah sebagai yang pertama membantu advokasi dan pendampingan saat tertangkap. Bahkan yang menjaminkan dirinya untuk kebebasan bersyarat sahabatnya itu. Di tengah jalan, Jane ditinggalkan. Kini, Nasi sudah menjadi bubur. Menyesalkah Jane telah membantu? Kalau menyesali apa yang sudah saya lakukan kemarin terhadap dia, awalnya sih tidak. Tapi begitu ke sini-sini menjadi santapan pihak sana untuk menggoreng isu ini, jadi diputer kemana-mana, dilebarin kemana-mana. Karena nyesel juga sih, nyeselnya itu dalam artian, ih kok saya nggak tegas ya, kok saya nggak tegas gitu loh sama Eca Tempohari gitu. Pas begitu landing, musimnya saya kunci aja dia, udah kami jangan kemana-mana gitu loh. Itu aja sih yang saya sesalkan tuh itu, kenapa kok saya nggak bisa bersikap tegas gitu. Tapi malah, yaudah dia terserah ngikutin aja dia mau ngapain. Sempat ikhlas dan berpikir positif kalau mental Vanessa sedang tidak stabil, tiba-tiba kekesalannya datang lagi. Itu terkait kabar yang menyebut kalau kekasih Vanessa menjadi sasaran kemarahannya. Jadi yang saya pertanyakan tuh, ini anak etikanya diajarin nggak sih gitu loh, etika berbicara dengan orang. Dek, adik ganteng, belajar etika dulu ya. Jadi supaya kamu tahu bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua. Karena masalah itu, Jane merasa bahwa memang tak ada untung yang membantu. Kini ia memperlihatkan sikap massa bodoh dan tak akan berurusan lagi semua yang terkait dengan kasus wanita yang pernah merebut kekasihnya itu. Susah berurusan berhubungan dengan orang-orang yang suka salah kapal tuh, sensitifnya nggak jelas gitu loh. Jadi, aduh, udah lah, mendingan-mendingan saya daripada ngapa-ngapain salah lagi, salah lagi, salah lagi. Lebih baik yaudah saya mendoakan dari jauh aja. Selama 20 hari ke depan, Vanessa Angel akan menghuni bilik tahanan Polda, Jawa Timur. Setelah berkas lengkap, akan diserahkan ke pengadilan untuk memulai persidangan. Sungguh ironi, cerita yang bermula dari bilik mewah kamar hotel dan berakhir di bilik sel tahanan. Terima kasih telah menonton!